PEMBANGUNAN ACEH PEMBANGUNAN ACEH PEMBANGUNAN ACEH Di samping itu, Iskandar menyatakan akan memaksimalkan fungsi laboratorium lingkungan milik BAPEDAL sebagai salah satu penyumbang untuk pendapatan asli daerah atau PAD. Alhamdulillah, Lab BAPEDAL ACEH sudah mendapat sertifikasi nasional untuk melakukan berbagai ujian lingkungan yang bisa dipergunakan oleh berbagai kalangan seperti para akademisi, para pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Insinyur Diauddin memaparkan tentang rencana pembangunan politeknik perikanan Aceh oleh pemerintah pusat yang diharapkan dapat melahirkan generasi nelayan modern serta perkembangan industri perikanan di Aceh. Terkait dengan status pelabuhan perikanan Lampulo, Diauddin mengatakan pihaknya sudah menerima keputusan dari menteri terkait mengenai proses naik taraf pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan perikanan semudera. Meraknya aksi pemberantasan ilegal phishing yang gencar dilakukan oleh pemerintah saat ini menurut Diauddin telah memberikan banyak dampak positif kepada para nelayan di Aceh. Para nelayan mengaku sekarang hasil tangkapan mereka meningkat serta ikan-ikan yang dulunya langka muncul kembali setelah aksi pemberantasan ilegal phishing tersebut. Dalam proses pembangunan sumber daya manusia, para guru yang dinilai masih rendah secara rata-rata nasional. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo yang hadir dalam pembahasan itu mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan fungsi dan tugas pusat pelatihan guru. Pada tahun 2017 mendatang, kita juga akan fokus dalam merumuskan pengembangan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal Aceh yang berdelandaskan Islam serta pembangunan sarana dukungan dan prasarana sanitasi sekolah. Terkait dengan antisipasi melonjaknya sejumlah barang kebutuhan pokok menjelang musim perayaan tertentu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Arifin Ahmad mengatakan pihaknya akan berupaya dengan berbagai pihak termasuk dengan para kementerian dan para pengusaha swasta Dengan memberikan subsidi minyak bagi pelayaran jalur kapal tol laut dengan traik Surabaya, Jakarta, Lus, Mame, dan Banda Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya kapal tol laut ke Aceh, harga barang kebutuhan pokok di Aceh menjadi lebih stabil, terutama menjelang musim perayaan. Tim P2A adalah sebuah kelompok para akademisi yang bertujuan untuk membantu gubernur Aceh dalam melakukan percepatan pembangunan Aceh. Para tim terdiri dari Rektor Unsiah, Rektor Uwin Araniri, Dr. Azhari dari Fakultas Hukum Unsiah, Dr. Sabri Majid dari Program Ekonomi Islam Unsiah, Dr. Marwan dari Fakultas Teknik Unsiah, Dr. Faisal dan Dr. Nasir Aziz dari Fakultas Ekonomi Unsiah, Dr. Agus Sapti dari Fakultas Pertanian Unsiah, Dr. Samsul Rizal dari Uwin Araniri, Dr. Ismail dari FKIP Unsiah, dan Prof. Dr. Yusni Sabi dari Uwin Araniri. Terima kasih telah menonton!